Ini mobil terboros yang pernah kita tes ya Baru stater aja langsung habis 3 liter Tapi parah sih emang Ini kita keberatan sih Hei, kok geser? Panik gak? Panik gak? Lo mau buat apa kali ya? Lo yang bawa mobilnya gue yang tau Iya, gue gak tau tadi gue ngeliat kan Lo yang bawa mobilnya tadi gue ngeliat kan? Kembali lagi, komparasi lagi Kita komparasi kali ini agak berbeda ya? Iya Karena kita membuktikan katanya Mobil ini lebih hebat dari almas yang lain-lainnya Dari almas yang biasa, yang non hybrid Ini dia varian hybrid tipe RS Harganya Rp 470 juta Sekarang kita buktikan Katanya dia hebat buat tanjak Katanya dia semakin nyaman Katanya dia semakin powerful Dan katanya semakin iri Iya Yaudah Kita buktikan aja Kita buktikan aja Kebetulan kita ada almas Satu lagi Ini? Ini almas biasa ya? Almas Luxury Plus ya? Dulu Namanya Di jaman itu ya? Sekarang kayaknya namanya almas aja Ada yang EX Ada RS Ada yang biasa Ada almas SE Ada almas SE Almas E Abis itu EX RS Dan hybrid Iya Yaudah lah kita Ini tahun berapa? Kayaknya tahun lama ya? 2020 Ini kebetulan punya temen kita dari Muladin juga Yaudah langsung aja kita buktikan Apakah mobil ini memang lebih hebat dari almas yang biasa Kita mulai dari Anjak dulu kali ya? Iya Oke sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe Agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muladin Yaudah subscribe Mantap Pertesan pertama seperti biasa kita coba nanjak ya Kita bandingin antara hybrid sama yang biasa Itu gimana? Kebetulan kita banyak karung ya dalam mobil Karung beras ya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Total weightnya berapa? Tadi Lu 1, 2, 4 Mas Finn 8, 8 Andre 70 Lu 80 ya masih ya? Gua 110 Lu berapa? 1, 2, 5 1, 2, 5 total 1, 2, 5 total Ya total total 597 hampir 600 kg lah Kalau kita bagi 7 orang Itu rata-rata orang beratnya udah 85, sekian-sekian Per orang 7 orang ya Walaupun kita sekarang ber-6 Lumayan overweight ya? Iya overweight itu Rata-rata berat orang itu 70, Mike Lu liatnya di lift Oke Ini yang biasa ya 1,500 turbo Alma 1,500 turbo Iya Traction control Roll-off Transmisi di 1 ya manual Iya AC 1 Belakang juga AC 1 Iya Ini setahu gua torsinya enak ya di bawah ya Iya Aduh Siap? Ya udah Ini ada heel start nggak ya? Ada, ada 3, 2, 1 Go Eh coba lu matiin mic, traction controlnya Mike Coba ya, traction control gua hidupin ya? Iya, eh dihidupin, kok dimatin sih? Oke Sama aja Iya Oh, tapi ngecutnya lebih bagus Iya Oh iya, btw ini habis hujan ya? Jadi basah Iya, jadi basah Berapa kuintal ini Tapi tenaganya oke, kalau turbonya udah keluar Iya Langsung nge-spin turban ya Udah di RPM agak tinggi ya, udah nge-spool Oke Eh kuat-kuat aja kayaknya ini ya? Kuat Oke Udah ya 3, 2, 1 Go Eh kok geser, Mike 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 Panik nggak? Panik nggak? Lo mau pertama kali ya? Coba lagi 3, 2, 1 Ini kita keberatan sih Itu tadi dia ngelepasnya tuh pas baru ini Coba traction controlnya Off 3, 2, 1 Gua nggak jalan Hahaha, mundur doang Keberatan sih kayaknya gitu ya 3, 2, 1, coba lagi Cuman nge-spin doang Maaf ya yang punya mobil bandnya aja dia Hahaha Bahannya jadi abis Jadi gimana? Momentum Oke, 3, 2, 1 Wuuu 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 Eh Wuuu Hahaha Ada torque steeringnya ya? Iya Brassnya ya? Mantap Hahaha Ya berarti Nggak bisa ya? Tapi momentum nggak bisa Momentum nggak bisa Tenaganya sih ada Iya Powernya mah ada Tapi Gripnya kurang ya? Iya Nah ini kan gagal tadi karena dia front wheel drive ya Jadi wheel spin Nah kita sekarang coba mundur Jadi dia sekarang rear wheel drive Coba penasaran aja Iya nggak? Penasaran? Siap? Siap Kita masukin di mondo Gue yakin kuat sih Gue rasa kuat sih Kuat sih Karena Permasalahannya di front wheel drive aja Oke Ya 3, 2, 1 Go Ada yang start juga ya? Nggak nanjak Nggak 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 nanjak Nggak nanjak Nggak mau dia ya? CVT-nya nggak kuat 3, 2, 1 Coba lagi Nggak nggak Udah main Itu slip coy CVT-nya Iya Gitu kan tadi suaranya Udah Berarti memang bobot kita Membrengsek semuanya ya? Oke Kita mulai di mobile kedua Ini sekarang EV mode ya Di Almas Hybrid Nah kita coba Ini bunyi ting 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 Iya Oke jalan EV mode Ini EV mode Oh tenaganya langsung Enak cuy Nah itu masih EV mode loh Tadikan awal Coba di pirit-pirit dulu Oke Traction control off Drive AC-nya Ntar di mana nih tombol AC-nya Lu buka dulu menu Oke 1 Belakang 1 juga ya Ya Siap 3, 2, 1 Go Udah sih kan Ini EV cuy Tuh kan gue bilang apa Ini lebih halus dia Eh Eh Mending dimatiin aja Mike Traction control nih Masih wheel speed Traction control on ya Iya on Sama aja Tapi nge-cutnya lebih oke lah Iya Ini mesinnya sama sekali belum nyala ya Iya Mesinnya off Tapi baterainya udah mau habis Udah tinggal setengah Tadi 3 per 4 Oke Nah ini udah dibatu mesin nih Iya nah ini mesin yang hidup nih Sip Oke Suara mesinnya hidup Oh mati lagi Oh mati lagi Coba Tiga Tiga Heels start assist Ya oke Tiga Dua Satu Heee 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 Bisa 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 Ayo Heee 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 Wah keren sih Keren ya Wah keren sih Bisa loh Heee 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 Dibantu sama Ini ya Motor listriknya juga tau Iya Ini mati sekarang EV mode lagi EV mode lagi Nah mesin nongol lagi Tapi emang Dia Perpindahan dari EV mode ke mesinnya emang Halus banget Bener-bener gak berasa sih Ini udah Sama kayak hybridnya generasi kelima Toyota coy Yang sehalus itu Ini mati lagi mesinnya Ah tapi mantep sih ya Mantep ya Ini remnya pakem banget ya Iya sih Basah kali ya Ya emang kebantu banget sih motor listrik Heee Ya menurut lu aja Ini kan tenaganya jauh lebih gede kan Iya Dibanding ini Ini ngecas ya gak Mike? Tuh ngecas ya Cuman kita kalo lagi downhill gini gak ada Gak, gak ada Dia otomatis Gak ada ini ya Berdasarkan kecepatan Lu rem aja Mike Rem itu kan Dia ngerem langsung Bukan rem yang bekerja 100% Tapi motor listriknya ngecas Motor listriknya Regeneratif ke baterai Ini kita coba Mode mundur ya Tadi gak berat ya Tadi gagal bahkan Gagal, gak bisa ya Ini kita coba R Tiga, dua, satu Coba pake elektrik bisa gak? Ya elektrik nih Nah baru mesin Oh langsung dibantu mesin Heee Hehehe 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 Mantap Mantap ya Ya kita saatnya drag race Katanya hybrid ini Lebih ngebut sekarang Performanya lebih bagus Yaudah kita bacain speknya dulu Untuk yang hybrid Itu mesinnya 2000 cc Tenaganya itu Untuk mesin bakarnya Itu 123 HP Dan torsinya itu 168 Nm Dan kalo untuk Tenaga dan torsi dari motor listriknya Ternyata ini luar biasa Karena motor listriknya gede ya Dan itu dia menghasilkan tenaga 172 HP Torsinya itu 320 Nm Jadi berapa tuh Kalo dijumlahin kerjanya bareng tuh ya Ya sekian-sekian lah Lumayan gede Gede ya Transmisi lu apa? Transmisi gua Apa namanya yang tadi ya Hybrid lah intinya Hybrid Transmission Transmisinya DHT Designated Hybrid Transmission Kok lu yang bawa mobilnya gua yang tau Iya gua Nggak tau tadi gua ngeliat kan Ya intinya Transmisinya itu Campur dengan motor listriknya Jadi dia menggandeng gitu loh Oke Untuk Almas yang biasa Mesinnya 1500cc Empat silinder Tenaganya 140 HP Dan torsinya 250 Nm Dengan transmisi CVT Dan penggerak roda depan ya Sama yang Hybrid juga penggerak roda depan Ya betul sama Ya udah Sekarang kita Pake mode Powerful Gua ada mode Sport di transmisinya Terus gua matiin dulu mode Eco Ini rada ribet Matiin mode Eco nya ya Lu harus di layar dulu Vehicle Control Terus yang Other Bagian bawah Matiin Udah Off Eco Mode nya Sini mah Eco Mode gampang Tinggal tekan tombol Eco Mati Masukin ke transmisi S Trakshot Control Off AC Tinggal tekan Off Yoi AC Off Terus tadi Trakshot Control Matiin Sip Aman 3 2 1 Go Wuh Wheel Spin Mantap Bye bye Enak ya Punya mobil ngebut Ga perlu repot Ya lagi satu mobil gap nya Dua mobil gap nya Makin jauh Oke Emang lumayan beda ya Antara hybrid dengan biasa lo main jauh Iya awalnya pelan-pelan tuh Satu mobil gap nya Abis itu mobil gap nya Makin jauh Makin jauh Nah gue gak tau kenapa Tadi kan udah gue cobain berkali-kali ya Dia memang kayak gitu Dijedain dulu Baru dia ngegas Ya kok Menurut pandangan gue ya Dia biar durability dari motor listrik nya bagus lah Jadi dia Tiba-tiba ada hentakan kan di awal Mau jadi kalo Pencet gas nya Tiba-tiba dia tuh loading dulu ya Iya Kayaknya ya Menurut gue sih ini untuk ketahanan nya doang sih Ya tapi kalo bisa gue nilai ini 8.5 lah Karena performanya Jauh lebih baik dibanding yang Harian bensin biasa ya Yang hybrid ini Jauh-jauh Yaudah lah Hasilnya seperti itu Dan kita lanjut ke Paket tesan selanjutnya Katanya mobil ini juga efisien BBM Bahkan jauh lebih efisien Eh enggak juga sih Maik kemarin lu ngetes Dalam kuotanya berapa sih itu mobil Berapa ya Sebelas apa berapa tuh kemarin Lupa gue datanya Iya sebelasan ya Sedangkan ini Dalam kuotanya Dia itu 15 km per liter Ya itu bisa dibilang untuk Mobil hybrid Ma itu gak superior coy Ya biasa aja Nah gue mengira Kemarin kan kita udah Coba nanjak kan Nah pas jalanan Yang pas kita pulang Itu dari lokasi nanjak Itu memang di gunung salak ya Lokasinya Dia posisinya turun Itu masa konsumsi BBM nya 13 km per liter Kilometer per liter Tapi gue dari atas itu Sampai ke kota Bogor Yang kira-kira 11 kilo 12 kilo lah jaraknya Itu full EV cuy Makanya nih gue Menurut gue agak aneh nih MID nya Nah sekarang kita coba aja Aduh irit Tapi full to full Jadi kita isi bensin Sampai penuh Nanti kita coba jalan Berapa puluh kilo Kita isi lagi Berapa liter Untuk masuk ke dalam Tanki BBM ya Oh jadi MID nya itu Lu gak ngebaca Kalau lu lagi EV mode Dia gak ngitung Ini ya konsumsinya ya Nah iya Pas lagi EV mode Dia kayak gak ngebaca aja Jadi kan dia agak aktual Tuh aktualnya tuh Aktualnya misalnya Kalau EV mode Berapa kilometer per liter Sedangkan kalau misalnya Pas EV mode Dia 0,0 0,1 Kilometer per liter Sedangkan kalau misalnya Kita mesinnya nyala Dia itu ada angkanya tuh Misalnya 8 8 8,8 Kilometer per liter Nah di EV mode Dia gak kebaca Makanya gue paling mudah Full to full kali ya Iya iya Full to full aja biar kita tahu Sudah udah diisi Sudah Aman ya Kita start mobil 3 2 1 Tidak ada suara Langsung EV mode Ini langsung Baru stator aja Langsung abis 3 liter Tapi parah sih emang Kulingnya gini nih Kacau sih Parah banget sih borosnya Nolin MID ya Ini average gue yang tadi nih Sebelum kita isi bensin 6,7 Kilometer per liter Lu sekarang range nya berapa dapet? Range gue 395 395? Full tank? Iya Gue 676 Oke lah ya Gue rasa nih range nya juga gak akurat Ini halu Karena paling 100 kilo udah abis lagi Bensinnya Ya udah reset Mike Reset ya Average fuel consumption Trip A reset udah Reset Average speed juga reset Average speed reset Oke Ini rutanya seperti biasa ya Iya Kita lewatin Apa namanya Gading Serpong Gading Serpong dulu Ke tol Tangerang Bandara Sampai bandara putar balik Full itu tol Sampai ke BSD ya Iya Balik lagi ke Vivo ini ya Ya udah yuk Jalan Dan biar lebih irit Kita pake eco mode Tau pengaruh apa engga Tapi kalo di throttle response nya sih Gak terlalu Kerasa ya Ya Kita udah jalan Kebetulan untuk saat ini Ini dalam mode EV Jadi mesinnya udah Full mati di Walling Almas Hybrid ini Sayangnya Di mobil ini Gak ada tombol EV-evean Biasanya kan Di Toyota gitu-gitu Yang generasi ke 5 Hybrid nya Itu dia ada mode EV Jadi kita tau Dan kita Kapan kita mau Pake mode EV Bisa gitu loh Tinggal dipencet aja Sedangkan ini Semuanya full otomatis Dan menurut saya Ini salah satu EV Yang juga canggih Karena dia tau Kapan ngisi baterai nya Kapan dia Bergabung tuh Antara motor listrik Dengan mesin Jadi power Nah itu udah pinter banget Disini ada energy monitor Ini lagi EV Jadi terlihat Dari baterai itu Menyalurkan ke 2 roda Dan kalo misalnya Tiba-tiba Dia power dari baterai nya Kurang cukup lah Nah itu mesin nya akan aktif Dan langsung Membantu putaran ban Nah ini sekarang aktif Jadi dia Combine tuh Kadang-kadang Kalo misalnya Kita pengen akselerasi Itu baterai Sama mesin Kerjasama Untuk Ngasih power Sedangkan kalo misalnya Dalam kondisi cruising Atau Ya lagi santai kayak gini Itu dia Mesin Sekalian bantu Apa namanya Menggerakkan roda Juga mengecas baterai nya Dan saya rasa Ini Ketika mesin nya mati Terus tiba-tiba Nyala itu masih Halus lah Masih enak Dan masih nyaman Tapi memang Kalo misalnya Kita ada kecepatan tinggi Contoh di 100 km per jam Dari mode EV Tiba-tiba mesin nya nyala Emang berasa sedikit geter lah Kita tau Oh ini mesin nya nyala gitu Karena ada geteran Tapi kalo dalam kondisi Ya misalnya Di 60 50 50 Itu pas mesin nya nyala Enggak berasa sama sekali Jadi halus banget Jadi ngecas baterai nya itu Enggak hanya dari Mesin Pengecasan nya Kita misalnya kayak gini nih Kita gas Terus tiba-tiba Desolerasi Dia itu ada Pengisian daya baterai Jadi kayak kita ngerem pun Dia juga ngisi Jadi ada energi Apa namanya Regeneratif Braking gitu Jadi pas kita ngerem Motor listrik nya itu Ngisi baterai nya Semakin efisien Sebenernya Jadi kalo misalnya di turunan Yang banyak Itu baterai nya ngecas mulu Yang ada Gak injek pedal gas aja Dia ngecas Tuh Ngecas misalnya angkanya 3 gitu 3 power 3 power x 10 Dan kalo misalnya kita rem Itu bisa sampai 6 Artinya pengecasan nya Akan lebih besar lagi Jadi kalo misalnya kita ngerem di mobil Hybrid kayak gini Ataupun mobil EV lah ya Itu rem nya itu bisa dibilang Mungkin kalo kita tiba-tiba Ngerem di turunan Kita ngerem seperti biasa Itu 50% Bis brake yang kerja 50% lagi Motor listrik yang ngerem Untuk ngecas Jadi ya Ini Canggih sih Oke kita udah jalan total 55 kg Artinya udah hampir 3 per 4 per jalanan kita ya berarti ya Mike konsumsi BBM lu berapa Mike? Untuk yang Almas biasa? Untuk Wooling Almas Yang mesin konvensional Itu Konsumsi BBM nya sekarang 14,4 km per liter Artinya lumayan juga ya? Ya itu kan apa kata M.I.D. Lagian kita rutanya kan kombinasi ya gak? Ada dalam kota Masuk tol juga Everett speed nya juga gak ngebut-ngebut banget ya gak? Betul, betul, betul Nah kalau gue itu 17,2 km per liter Untuk sebuah hybrid 17,2 km Dari tadi mesinnya ya bisa dibilang Selama perjalanan ini mati mesinnya itu Ada kali 50% di perjalanan ini nih Mesinnya mati 17,2 km angkanya kurang impressive ya? Nah itu dia Tapi gak tau udah tuh Nanti kita coba aja ya Berarti ini kita langsung ke SPBU aja ya Ngisi bensin ya Terus kita bacain hasil Iya gak? Oke Siap, gas Oke, selesai Jadi, selesai Berjalan next Cukup panjang Cukup panjang Total kita jalan itu 79 kg Iya Yang isi tadi kan? Berapa? Isi Ini mobil terborot yang pernah kita tes ya Ya bahkan mobil Eropa yang cc gede Gak segitinya banget ya Jadi tadi kita jalan berapa? Totalnya 79 kg Dan mobil ini gue isi 6,78 liter 6,78 liter Baginya tuh Kita hitung-hitung Hasilnya Kan hasilnya 11,6 km per liter Average speednya tadi kita itu 63 Artinya 63 itu agak santai tapi banyak costingnya Iya Mestinya kayak gitu Iya bener-bener Karena kalau di 90 ke atas kita banyak ngegasnya dibanding costingnya Iya gak? Mestinya ini bisa lebih irit lagi gitu loh Tapi angkanya 11 Yang MED nya bilang sih 14,9 Iya Berarti kalau tebakan gue salah dong Kecurigaan gue salah Kalau MED nya salah Ternyata hasilnya Tadi udah saya bagi total 79 kg jalan Isi bensinnya cuma 4,35 liter Memang kecil sih Tapi kalau dibagi jadi 18,1 di MED Masih boros dong? Iya Di MED malah lebih tinggi 18 Jadi MED nya gak ngaco Bener kan? Gue yang ngaco bro Ini kalau gue kasih nilai sebuah mobil hybrid itu Ini kalau dengan kecepatan kayak gini Kita bawa Camry Yang hybrid ya Iya Bawa Contohnya mobil hybrid lah Yang di Toyota terutama ya Itu dia Bisa 23,25 coi Iya iya hybrid kan untuk iritan Oke memang ini lebih irit daripada ini Iya Iya Memang Tapi gak sejauh lebih irit loh dibanding ini Iya tapi gak sejauh hybrid lain Iya Jadi kalau misalnya kita ngomongnya hybrid Gue ngasih nilai 7 lah Mike Ini Karena kalau untuk hybrid yang lain Emang superior sih Gue gak tau kenapa Mungkin Mungkin C2000 kali ya Karena tadi gue di tol Sepanjang di tol Pas mungkin kita macet-macetan Oke lah banyak gue menggunakan EV mode Tapi pas udah di tol Itu kebanyakan gue pake mesin Tapi banyak orang bilang nih mobil boros Karena obobotnya berat Gue gak setuju Kenapa? Karena gak ada Effortless tuh agak sedikit Jalan Jalan ya Mesinnya tuh gak kerja keras buat gerakin mobil Enggak Nah itu dia Gue bingung ini apa ini Dikasih 2000 ya Ini bukan alesan mobil ini boros ya Emang boros aja Mesin ya teknologinya Kenapa? Iya Mungkin kalau gue ngeliat ya Woolink ini dia mau ngejar performa cepetnya ya Karena memang dia lebih ngebut jauh Iya Gue kasih nilai bagus dia kalau soal ngebut Ini coba kalau bukan CVT aja kenceng mobilnya Iya Oke saatnya kita bahas kenyamanan Katanya mobil almas RS Hybrid Itu dia ada revisi di Apa namanya? Suspensi Mengingatkan dia ada tambahan bobot kan Iya Ada baterai gede di Bawah bagasi belakang Ya udah kita coba aja Sekarang kita coba di jalanan jelek Kita mulai dari almas yang biasa ya Yang lama Yang bensin Pakai vibration meter Kecepatannya 15 Ini jalannya emang geradakan sih Geruduk geruduk Iya Emang ini jalan tanah sih sisanya Iya Ya kecepatannya 15 aja ya Iya Oke gue udah set dulu Udah gas Oke Kita taruhnya disini ya Nanti di Yang hybrid juga kita taruh di tengah Oke 15 Kita rutenya juga sama Iya Yang ini Nanti sama yang hybrid Itu disamain Ambil track nya yang sama Oke 3 2 1 Stop Hasilnya 0,6 Millisecond Gimana sih bacanya 0,6 M 2 Per S Millisecond Millisequared second Millisequared second Millisequared second Iya gak tau lah Ya itulah intinya Dia 0,6 Mobil kedua Walling Amaz Hybrid Gue reset dulu Udah Yuk Jalan Wah tidak ada suara ya Sebenarnya Sebenarnya Terlalu sedikit langsung Wuh Hehehe Oke Oke jangan mati layarnya Tuh kan mirip-mirip cuy Wuh Wuh Tapi emang lebih nyaman dan halus ini sih Bantingannya Sama 0,6 0,6 Berapa? Pas 0,6 Udah Habis Stop Hasilnya Tuh Sama-sama 0,6 Sama-sama Ya Tapi kalau misalnya kita duduk di dalam Terasa lebih enak dan nyaman Yang Hybrid Ini Karena dia lebih mengayun ya Iya Tapi menurut gue gak signifikan banget sih Mengayunnya tapi Ini signifikan kok Gue bawa itu beberapa hari kemarin Naik ini langsung kayak Beda ya Beda Ya udah lah Ya kalau kita kasih nilai Untuk parameter kenyamanan Menurut gue sih 7,5 Kayak Eh 8 lah untuk ini Karena gak ada suara mesin tadi Iya Gak ada wuuu Gak ada suara kipas yang kenceng Iya gak? Berapa? 8? Kenyamanan gue yang kasih Ya 8 kali ya Karena ini lebih ngerasa kayak Proper car Kalau itu gak kayak mobil Setengah jadi Bantingannya Iya Ya memang ini sedikit lebih enak ya Dibanding yang itu 8 dah cukup Lumayan Emang iya? Iya Sekarang saya Atanya membahas perbedaannya Iya Tapi perlu diinget Ini bukan varian RS ya Iya Jadi ini varian biasa Gue gak tau nama varian Yang sekarang itu apa Nama pasnya ya Eh Yang gue tau Executive Atau exclusive Atau apa Tapi bentukannya masih kayak gini-gini juga Tapi velgnya beda Udah gak kayak gini lagi yang baru Sama Yang non RS Iya Masih kayak gini? Masih kayaknya Setahu gue masih gini Gue gak ngikutin sih ya Kalau wuling Nah kalau kita bandingkan dengan varian RS Sebelumnya kita udah pernah bikin reviewnya juga ya Linknya ada di bagian atas sini Di channel Moladin Dulu Mas Lodra udah pernah bikin Dibandingkan varian RS Ini sebenarnya gak signifikan bedanya Iya Cuma beda warna interior Iya Kalau yang RS itu dia warna merah Iya ini biru Ini biru tulisan RS nya Ini juga mirip-mirip nih Ala-ala carbon Sama Iya kan? Terus yang beda lagi ada di bagian velg Ini desainnya agak berbeda sedikit ya Iya RS hybrid ini velgnya jauh lebih gede Gak jauh sih Tapi lebih gede dan Desainnya lebih cakep daripada yang RS Pro Iya Tapi dia tetep kayak model Y gitu kan Tapi bedanya gue ngeliat Dia gak ada spok yang tipis ini yang di tengah-tengah Bentuknya mirip Cuma yang RS biasa gue gak suka jelek Iya Ini jadinya kayak oh cakep nih Ini lebih banyak spoknya gitu ya Pakai lebih banyak Dan bentuknya tuh dari dalam keluar Kalau yang dulu kan gendut tapi kecil gitu Terus yang beda lagi di bagian belakang Ada tulisan hybrid Pakai tanda itu ya Bukan Y ya Jadi Ya kalau untuk eksternya itu aja sih Yang membedakan varian biasa dengan Yang hybrid Yang RS biasa dengan yang hybrid Nah kalau bagian dalam Instrument Cluster udah beda Dia full Oh iya udah gak ada jarum ya Digital Gak ada jarum lagi ya Gak ada jarum lagi Terus Tuas transmisinya Dia sekarang udah ala-ala yang ditarik Satu tarik Maju mundur gitu Gak pattern Gak tak 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 Gak gitu Emang dorong sama di maju doang Terus yang beda lagi Ini Joknya Joknya kan beda warnanya Oh warnanya Warnanya Bentuknya sama Warnanya Beda Dia warna coklat Gua malah lebih seger yang ini ngeliatnya Dibanding warna hitam semua ya Terus yang membedakan lagi ini Setelah kita cari-cari Gak ada ban cadangannya Ada tire referkit Dan bannya juga tidak run flat tire Dan satu lagi di belakang Itu mesinnya ada tempat ban cadangan Sekarang ganti tempat baterai Baterai subwoofer Subwoofer Yaudah berarti disitu gak ada lagi mekanisme ban cadangan Bannya GT Radial Sama kan Itu GT Radial juga kan Dan gak ada tulisan run flat tire Gak ada Tubeless Tubeless Yaudah Itu aja emang bedanya Jadi bagaimana menurut anda video ini sampaikan di kolom komentar Apakah ada tim hybrid Atau tim konvensional biasa ya Ya memang ini lebih mahal Itu konvensional lebih murah ya Lebih murah ya Tapi banyak keuntungannya Yaudah Sampai jumpa di video-video selanjutnya Oh iya jangan lupa subscribe Iya Dadah Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya